Nah akal mengarahkan iman yang tadinya rusak, iman yang tadinya salah, menjadi iman yang betul. Tapi kalau iman, yang lebih dulu, namanya sudah iman, akal dipensiunkan. Sekin percayanya, contoh misalnya, di Kristen bergelar profesor, penemu-penemunya konon ceritanya mereka mengaku banyak orang-orang cerdas dan kiaman profesor dan segala macam di Kristen itu. Tapi coba Anda berbicara terkait dengan kepercayaan, keimanannya. Ancur, anak TK lebih akalnya berfungsi daripada seorang pendeta ataupun pastor. Anak TK coba kasih gambar Yesus. Kasih gambar Yesus, kasih gambar ayam, anak TK bisa bedakan tuh. Tapi kalau kemudian seorang pendeta disuruh tunjuk, ini siapa? Ini Tuhan Yesus katanya. Anak TK mengatakan ini manusia bernama Yesus. Kalau pendeta ini Tuhan. Yesus. Kan anak TK lebih hebat daripada seorang pastor, daripada seorang pendeta yang lulusan. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan iman. Akal dipensiunkan. Ya kalau iman lebih dulu, tetapi akal mengikut untuk bekerja. Memberikan asupan-asupan pemikiran-pemikiran yang benar. Maka iman itu akan terarah nanti. Ujungnya apa? Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Tapi kalau seiyah sekata antara iman dan perpuluhan. Oh sampai dikubur neraka malah. Itu yang perlu anda pahami. Jadi disini ketika anda membawa Al-Quran. Tak ada yang tidak masuk akal disitu. Bertumbuh iman kami. Allah yang kami sembah itu mahasuci. Dialah Allah. Tuhan semesta alam. Nasib. Salam Satu Tuhan. Ya pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana. Tidak terpengaruh. Terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah. Salam Satu Tuhan. Allahu Akbar. Beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang memberikan edukasi kepada kita. Bahwa kitab suci saudara itu. Banyak yang tidak masuk akal. Tetapi anda mengatakan. Dari mana tidak masuk akal. Nah sekarang saya menjelaskan. Tadi saya memulai bahwa. Muhammad itu menerima. Sorry. Bentar. Muhammad menerima wayu itu hanya seorang diri. Harusnya sinkron ceritanya. Tetapi di dalam cerita. Al-Quran 27 ayat nomor 8. Al-Quran dibandingkan Al-Quran 28 ayat 30. Itu tidak sesuai. Nah dimana tidak sesuainya. Saya akan bacakan. Mungkin ketika saya tidak bacakan. Mungkin anda menyampaikan saya berbohong. Nah oke. Saya akan membaca kan. An-an-nal ya ayat 8. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu diserulah dia. Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah Tuhan Semesta Alam. Nah. Kita melihat perbandingannya. Ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu. Sampai di situ sama. Nah diserulah dia dari arah pinggir. Nah ini udah mulai berbeda bro. Di pinggir lembah yang sebelah kanannya. Pada tempat yang berkahi. Dari sebatang pohon kayu. Yaitu ya. Ya Musa. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Tuhan Semesta Alam. Ya. Kenapa tidak sih Kron. Disini ada berbunyi sebatang pohon kayu. Sedangkan di ayat-ayat tidak ada. Artinya bahwa tidak sinkron. Artinya bertatangan dengan akal. Nah itu. Nah. Tadi narasi ada menyapaikan bahwa. Apakah Tuhan menjadi manusia. Apakah bisa masuk akal atau tidak. Nah. Bagi kami dalam konsep ketuhanan. Kami tidak bisa membatasi dia secara akal dalam berkarya. Dalam melakukan penebusan. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di luar jangkauan akal. Di dalam pikiran manusia. Karena Tuhan memiliki kehendak. Makanya dia memiliki rencana. Makanya dia mengatakan. Rencanaku bukanlah rencana manusia. Rencanaku bukanlah rencana kecelakaan. Tetapi rencanaku adalah masa depan yang indah. Artinya bahwa rencana Tuhan dan rencana manusia itu bersungguh berbeda. Apa yang kita pikirkan itu bertolak-belangkang di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat orang beribadah di pinggir jalan. Oh kita melihat mereka itu sangat beriman. Itu kita melihat kacamata manusia. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah Anda itu mencari penghormatan. Anda ingin dipuji. Apakah Anda ingin supaya diangguk-anggukkan. Nah artinya itulah perbedaan konsep kami bro. Ya. Dengan konsep Anda. Pertanyaan saya boleh disentuh sikit bang. Oke. Nanti ini terakhir ini. Oke ini terakhir. Jadi saya menangkapi satu persatu narasi Anda. Jadi saya tidak mau melalui. Apa. Pertanyaan Anda. Nah. Jadi itulah konsep dalam kami. Jadi Tuhan kami tidak membatasi. Secara akal. Nah kalau kami membatasi. Sama artinya bahwa kami sama dengan ateis. Oke itu ya. Nah terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda menanyakan tadi. Coba diulang tadi bro. Agak saya. Nah ini tajam ke Al-Quran. Tapi tumpul ke Bible. Gini bung. Yang saya tanya. Masuk akal tidak kemudian ketika Tuhan. Pencipta alam semesta. Membutuhkan kemudian bantuan seorang ibu. Untuk kemudian dia berkembang. Bertumbuh menjadi anak-anak. Oke. Di dalam. Oke. 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 Ketika Tuhan Yesus. Dalam mengambil atau menambahkan kodrat. Manusia di dalam dirinya. Iya iya iya. Sabar sabar. Intrusi. Itu masuk akal atau tidak masuk akal. Itu aja kok poinnya. Gak usah dijelaskan. Gak usah dijelaskan. Gak usah dijelaskan. Mengambil rupa manusia. Menjadi daging. Menjadi kecap. Menjadi lombok. Saya gak butuh itu. Yang saya tanya. Masuk akal atau tidak masuk akal. Tuhan pencipta alam semesta menjadi bayi. Silahkan. Oke. Masuk akal. Karena dia gak besar dong. Maha kuasa dia mampu melakukan sesuatu. Berarti. Maha kuasa itu maksudnya dia bisa menjadi. Tidak maha kuasa. Ya bisa. Dia dia. Dalam derajatnya. Dalam kodrat kemanusiaan. Berarti. Kalau dia maha kuasa. Anda ngerti gak arti maha kuasa itu bang? Kesecara keilahiannya. Dia mampu melakukan sesuatu. Enggak. Yang saya tanya. Anda ngerti gak maha kuasa? Paham. Apa maha kuasa itu? Selama-lamanya maha kuasa kan? Mampu melakukan sekalian sesuatu. Oh bukan. Bukan itu. Maha kuasa itu artinya selama-lamanya maha kuasa kan? Betul. Ketika dia menjadi bayi. Apakah dia masih maha kuasa? Oke. Anda percaya gak dalam diri Yesus? Natur kemanusia dan. Oh enggak. Itu sudah tidak masuk akal. Ini kita berbicara mengenai akal. Itu konsep iman. Karena ketika anak tidak menerima itu makanya bertantangan dengan akal bro. Itu konsep akal yang saya bahas ini konsep akal. Masuk akal tidak. Kan saya lebih mengedepankan akal. Anda mengedepankan iman kan? Nah sekarang masuk akal tidak. Tuhan yang maha kuasa menjadi anak bayi yang cebok sendiri aja. Enggak berkuasa. Bagaimana itu bang? Oke. Oke. Segala sesuatu ya. Di dalam diri kehilaihan Yesus. Itu adalah kemahkuasaan. Nah ini dia. Enggak bukan disitu. Itu konsep iman. Yang saya tanya akal. Saudara. Anda percaya bahwa di dalam diri Yesus ada. Yang saya bahas disini. Akal. Bukan iman. Nanti saya tes akal anda. Nanti dalam memahami ala anda. Anda kan tadi sudah tes saya. Dan saya lolos dari ujian itu. Anda aja gak ngerti Quran. Sekarang masuk akal tidak. Pencipta alam semesta menjadi seorang bayi yang tak berdaya. Iya masuk akal. Lalu ketika yang maha kuasa ini menjadi bayi. Yang maha kuasanya kemana? Nah kan dia menambahkan kotak ke manusia di dalam dirinya. Kan anda tidak percaya itu. Makanya otak anda dan otak tangan. Maksud anda Tuhan yang maha kuasa ini menjadi bayi gitu? Iya jelas. Ketika dia menjadi bayi. Apakah dia masih Tuhan? Oke. Ingat dia. Di dalam kolose 2 S9. Sebab dalam dia lah berdiri. Iya saya tahu. Gak aja semangatnya selungkuh. Iya saya ngerti. Justru itu. Justru itu. Justru itu bang. Ketika Tuhan yang maha kuasa ini menjadi seenggok bayi. Yang menjaga alam semesta ini siapa? Iya dia kan. Kenapa kita membatasi dia? Yang bayi tadi. Yang bayi tadi ini. Yang bayi tadi ini yang menjaga alam semesta. Mami tidak membatasi dia mau melakukan. Dia ada yang maha karya. Justru anda yang membatasi ini. Tuhan yang maha kuasa akan membatasi menjadi bayi. Pertanyaan saya. Yang maha kuasa dia yang mengawasi alam semesta ini. Yang bayi tadi itu. Iya betul. Jadi yang bayi ini yang mengawasi alam semesta. Betul. Oh ya sudah. Anda kan membatasi. Dan itu anda katakan masuk akal. Dan itu anda masuk akal katanya. Mami secara alam semesta ini. Langit dan bumi. Dia itu telah berkuasa. Anak manusia berkuasa. Jadi Yesus itu. Yesus itu ketika dia bayi. Dia maha kuasa. Ya jelas dong. Boleh anda narasikan secara akal kemahkuasaan seenggok bayi ini? Konsep kemahkuasaannya ya berdasarkan Filipi kalau gak salah. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengangkat kesejahtera dengan Allah. Dia mengosongkan diri. Tadi Tuhan sendiri di Amsal 3 katanya. Nomor 5. Jangan bersandar kepada pemikiran orang. Filipi itu pikiran siapa bang? Filipi itu pikiran siapa? Itu pikiran Tuhan lah. Oh jadi Paulus sudah jadi Tuhan anda sekarang? Oh baiklah. Saya angkat tangan. Kalau anda sudah mengatakan Paulus itu Tuhan anda saya angkat tangan bang. Silahkan dengan guru saya yang lain. Kebetulan saya mau ibadah. Bang saya isin ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Terima kasih anda sudah mengatakan Paulus itu sebagai Tuhan anda. Anda jangan lari. Saya mau tanya tentang konsep ketuhanan anda. Saya akan hadir kembali 10 sampai 15 menit. Saya harus lebih mengedepankan akal daripada ikut permainan anak cupu seperti anda. Oke silahkan Dinda Daman atau yang lain. Saya pamit ibadah sebentar. Silahkan. Enggak-enggak. Percaya sama saya bang. Percaya. Saya justru sering mengobrol abri komalnya orang Kristen. Apalagi kalau komal saya sendiri yang tidak tagi. Masya Allah. Luar biasa itu. Saya hanya harus ibadah. Anda harus hargai itu. Ya silahkan. Silahkan silahkan silahkan. Oke bro. Kasar sudah. Kasar. Saya lanjutkan sama Pro Daman. Mau setuju? Ya ini saya jawabkan. Tadi. Nih. Oke Pro Daman. Apa udah. Anda bilang tadi kontradiksi ya. Enggak yang tadi apa tadi. Oke. Bentar dulu. Bentar dulu. Saya mau menarnasi dulu Pro Daman. Anda setuju dengan Pro Zuma? Ngapain kontradiksi? Bahwa ayat tersebut. Oke. Enggak-enggak dulu. Nanti kita masuk di situ. Aku dijawab. Sebenarnya harus kerat dulu. Yaudah. Dia dulu. Apakah anda setuju dengan narasi bang Jumbo dari? Iya. Iya. Anda. 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 Nggak usah dengar pun. Nggak apa-apa. Saya jawab buat penonton. Tadi dirbang. Anda setuju. Setuju apa? Jangan di mute lah. Jangan di mute lah. Setuju apa? Tentang apa? Setuju. Mute. Setuju apa? Tentang apa? Saya tanya. Anda itu setuju narasi Jumbo dari awal sampai terakhir tadi? Tentang apa? Setuju. 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 Fitnanya sebetulnya menjawab dulu. Diam dulu kamu, Roni. Diam. Lanjut. Sertama, diam. Nah. Pertama, ayat sebelum tadi, dia membawa ini ya. Bawa ini kontrad. Oke. Kita pasti ya. Kita anggap agak setuju dari narasi Jumbo ya. Iya. Setuju aja. Udah, Roni. Iya. Oke. Satu ilmu buat penonton. Izzatakriru artinya apa? Apabila ada pengulangan narasi. Kalau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan Taukit. Ya. Taukit itu karena ada pengulangan narasi. Pertama. Lihat nih ya. Lihat nih. Keduanya adalah cerita yang sama. Lihat nih. Ya. Ayat tujuh. Ini ayat tujuh di Anamlu ya. Bukan di Al-Qasasas. Di Anamlu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya. Sebenarnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya. Atau aku membawa kepadamu seluruh api. Supaya kamu berdiang. Berdiang ini artinya menghadkan diri. Kita lihat. Makanya baca ayat tujuh. Ayat tujuh 8, bro. Ayat 8, bro. Iya, iya, iya. Kita lihat kesesuaiannya. Biar semua tahu. Nah. Maka tanya. Ini Al-Qasasas ya. Yang tadi Anamlu. Yang tadi Anamlu. Sekarang Al-Qasasas. Nah. Maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan. Dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatlah api dari ring gunung. Yang berkata keluarganya. Tunggulah di sini. Sungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu. Dari tempat api itu. Agar kamu dapat menghangat kepadamu. Sama ya. Sama ya. Oke. Kita lanjutin. Oke. Tuing. Nah. Nah. Maka tatkala di tempat api itu. Dilihatlah dia. Bahwa telah diberkati orang-orang berada di dekat api itu. Dan orang yang berada di sekatarnya. Dan mahu suci Allah Tuhan yang mustah alam. Oke. Kita lanjut. Ayat yang ini. Tuing. Nah. Ini kan yang menjadi polemik kan. Ini kan yang menjadi polemik. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu. Seluruh hadiah di arah pinggir lembar. Di sebelah kanannya. Pada tempat diberkahi. Dari arah sebatang pohon. Yaitu. Ya Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Benar. Benar. Betul. Bedanya. Bedanya cerita ini dengan ini. Ini kan yang anda mau kan. Wahai Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah kan. Ya betul. Bedanya. Ayat ini. Ayat yang di belakang ini. Anamlu ini. Kan yang bawah telah diberkati. Itu di ayat sembilannya sama. Allah berfirman. Hai Musa. Sesungguhnya aku Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi. Ini adalah perkataan daripada sekelilingnya bahwa. Malaikat-malaikat yang berada di sekitaran Nabi Musa saat itu diberkati. Tapi perkataan Allah yang mana ini. Allah berfirman. Hai Musa. Sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi bijaksana. Kita buka ayat yang tadi. Ya Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tuhan semestalam. Kita lanjut. Al-Kasas 31. Mau ceritakan apa. Dan lemparlah tempatmu. Tolong. Saya rasa ada yang tidak konek dengan apa yang saya maksud. Anda tidak konek. Apa yang saya maksud. Ayat 10 juga. Dan lemparkanlah. Anda tidak konek. Sepuluh sama. Oke. Anda tidak. Saya rasa. Tidak ada kontradiksi ini dan ini. Tidak ada kontradiksi. Oke. Aku cerita. Oke. Saya tujukan. Oke. Saya tujukan. Tidak menilai. Tidak menilai. Saya tujukan. Oke. Lu sama Al-Kasas satu cerita. Saya rasa ada yang konek dengan apa yang saya maksud. Bentar. 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 Bentar daripada cerita. Bentar. Bentar daripada cerita. Bentar lemparlah tongkatmu. Oke. Dan lemparlah tongkatmu. Itu klimaksnya. Biar di sini klimaksnya. Dan lemparlah tongkatmu. Sama aja dua-duanya. Apa yang kontradiksi. Anda tidak konek. Anda tidak konek. Apa yang saya maksud. Tolong dengarkan saya dulu. Dengar baik. Oke. 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 Nah dengar saya baik ya. Saya mau menjelaskan. Di dalam surat 6 itu. Dia berbunyi. Maka tatkala. Tatkala dia tiba di tempat api itu. Dia serulah dia. Bahwa telah diberkahi orang-orang berada di dekat api itu. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan mahasuci Allah. Tuhan semesta alam. Sampai di situ dulu. Artinya bahwa di sini tidak ada lembah. Tidak ada sepotong kayu. Dan tidak ada lagi apa. Itu dua. Nah. Nah kita melihat perbandingan. Alkasas 230. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu. Di seluruh. Dari arah pinggir. Nah. Ini. Habis ini gak. Ini udah berbeda. Pinggir lembah. Yang sebelah kanannya. Pada tempat yang diberkahi. Ya. Dari sebatang pohon kayu. Ya. Tidak ada tadi di Al-Madi itu kan. Nah yaitu. Ya Musa. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Tuhan semesta alam. Mana kesamaannya menurut Anda? Tadi jelas ya. Mana-mana. Harusnya sinkron bro. Karena dia menerima satu orang. Ini ya. Ya Allah. Ini orang kayak mana cara kita bilang ya. Loh. Jelas gak. Bahas. Jangan saya bahwa Nusaraf. Takutnya nanti dia gak paham. Saya bawa perbandingan ayat aja ya. Contohnya. Iya silahkan. Ini yang Anda mau kan. Nih. Udah. Disini. Apa yang diserukan. Bindani anallah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Di Anamlu ada gak kayak gitu? Ada bang. Dimanakah dia? Di sini. Allah berfirman. Hai Musa sesungguhnya aku Allah. Innahu anallah azizul hakim ada. Abangku ada. Bukan gak ada abangku. Cuman bedanya ini di ayat sembilan. Abang lupa lihat ayat sembilannya. Makanya lihatnya di ayat sembilan. Disilahkan. Silahkan mana? Ya udah ini. Ya Musa sesungguhnya aku adalah Allah. Yang disini sama aja. Allah berfirman. Hai Musa sesungguhnya aku adalah Allah. Sama aja. Sama aja. Di pinggir lembah. Itu yang pertama. Kesoalannya. Yang pertama. Di Anmal tidak ada pinggir lembah. Sedangkan di Alksas. Itu ada. Ya. Di sebelah kanannya. Dan di Alksas. Itu ada sebatang pohon kayu. Di dalam Anmal tidak ada bro. Artinya tidak sama. Ya udah. Coba jawab ini. Aku ketemu sama Pak Jokowi. Coba jawab ini. Aku ketemu sama Pak Jokowi. Di parkiran. Aku ngomong sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong. Anda ngakut dulu. Pak Jokowi. Coba. Bentar. Bentar. Ketika Pak Jokowi ketemu sama aku ya. Ini satu. Satu. Satu sisi. Orang ngomong. Eh. Tadi. Jangan diam dulu. Diam dulu. Sabar. Saya diam dulu. Jangan diam dulu saya. Diam. Diam dulu. Dah. Tadi. Ada orang. Eh. Tadi Daman ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang. Aku adalah presiden. Ketemunya di parkiran. Oke. Satu sisi. Satu sisi ada orang bilang. Eh. Tadi Daman ketemu Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Aku adalah presiden. Ada yang beda gak diantara keduanya? Ketika parkiran itu tidak disebut. Ada yang beda gak kira-kira? Menurut. Menurutan man. Yang menerima. Yang menerima. Yang berbicara disitu. Ada dua orang. Betul? Berbicara disitu. Dua orang. Maksudnya. Yang anda ingin bawa apa? Enggak. Kalau mau. Enggak. Sekarang giliran saya dong. Saya udah jawab dong. Saya udah jawab dong. Enggak. Saya udah selesaikan dulu. Persoalan ini ada harus jujur dulu. Enggak. Yang masalahnya itu gini. Yang. Substansi. Tahu gak disitu? Substansinya apa? Substansinya. Mau bilang bahwa tentang Allah. Memperkenalkan diri. Aku adalah Allah. Di ayat selanjutnya. Aku adalah Allah. Bedanya. Di ayat yang kedua. Menceritakan dimana tempatnya. Sama kayak bilang tadi. Jokowi ngomong. Aku adalah presiden. Tempatnya di parkiran. Satu kali waktu. Orang nyampain. Contoh gini. Ini Bang Daman ya. Ini Bang Daman. Bang Daman. Ketemu sama Pak Jokowi. Ada dua orang yang menyampaikan kepada Bang Moto. Satu orang ngomong. Eh. Tadi gue liat Daman. Di parkiran. Sama Pak Jokowi. Ngomong. Kata Pak Jokowi. Aku adalah presiden. Fine. Satu sisi. Bang Zuma misalnya. Nyampain ke Aki Moto. Melihat Bang Daman. Datang. Eh. Bang Moto. Tahu gak? Bang Daman tadi ketemu sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang. Aku adalah presiden. Cuma gak disebut aja. Parkiran. Gak ngomong parkiran doang. Itu salah gak kira-kira? Kan begini bro. Kan yang menerima wayu itu hanya seorang. Muhammad. Tidak ada pihak ke satu dan pihak ketiga. Dalam cerita Anda itu ada berapa pihak dong? Berapa? Hanya satu orang bro. Harusnya. Harus simpon bro. Bukan ada pihak ke satu. Pihak kedua. Jadi artinya bahwa. Secara. Akal. Bahwa cerita. Di dalam. Kitab suci Anda. Itu bertetangga secara akal. Dan tidak masuk akal. Karena banyak. Coba dia jelasin. Gini. Oke. Gini. Pertanyaan saya. Apakah ini. Harus ada konsekuensinya bro. Harus ada konsekuensinya. Ketika Anda. Tadi si Zuma. Zuma tadi mengatakan. Oke. Gimana cara kita. Pahami orang ini. Gini. 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 Tahu kontradiksi gak? Bener tanya dulu. Dia tahu arti kontradiksi gak? Kira-kira. Coba definisi kontradiksi ini apa gitu? Oke. Kontradiksi itu bertahanan bro. Ayat satu. Dua satu tidak sesuai. Gimana? Itu namanya kontradiksi. Apa? Gimana? Ayat yang satu. Dan ada yang ke satu. Tidak sesuai. Ayat. Apa definisi kontradiksi? Definisi kontradiksi. Itu namanya kontradiksi. Kok gak sih? Definisi kontradiksi itu apa? Coba dibuka di KBBI. Enggak sih. Dia gak ngerti ya sih? Anda kalau tanya tentang kontradiksi sama saya. Kalau saya mengatakan itu berarti saya tahu. Saya paham. Iya apa? Artinya kontradiksi. Itu ayat yang bertanya tidak sesuai dengan ayat yang satu. Kok ayat? Itu artinya. Kok ayat? Definisi kontradiksi kok? Kayat-kayat gimana sih? Anda tidak paham. Apa? Definisi kontradiksi. Lusul itu udah cek. Gimana sih? Berat lu. Kok ketawa Anda? Paksa saya bilang lagi. Saya gak jelaskan. Kontradisi itu tidak sesuai dengan ayat Nesat. Tetapi ceritanya sama. Itu namanya kontradisi. Berat. Nesat ngomong kalau siapa? Keluarganya. Oke. Asas juga. Maka kalau Nesat telah menyelesaikan waktu itu. Tentukan dia berangkat dengan keluarganya. Ayat selanjutnya. Sama ya. Bunginya. Oke. Ayat ke-8. Maka tak kalah dia tempat api itu. Diserulah dia. Bahwa telah berkati orang yang dekat api itu. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maksudnya Allah. Tuhan Mestalam. Kita lanjutin. Al-Qasas. Nah. Maka tak kalah Musa sampai. Diserulah dia dari arah pinggir lembah. Sebelah kanan. Pada tempat diberkahi dari sebatang pohon. Kayak saya bilang tadi. Bedanya. Ayat ini menyebutkan tempat parkir aja. Tapi apa isinya? Ya Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu di Al-Qasas. Kalau di An-6 lu ada juga. Di ayat 9 selanjutnya. Allah berfirman. Hai Musa. Sesungguhnya akulah. Allah. Yang Maha Perkasah. Lagi Maha Bidak sana. Sama. Oke. Kita lanjutkan ke ayat 10. Klimaks. Nggak? Klimaks. Klimaks daripada ayatnya. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tak kalah tongkat itu menjadi ular. Dan Musa melihat blablabla. Tentang tongkat. Al-Qasasas. Kita buka lagi. Di Al-Qasasas. Di 31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tak kalah tongkat itu menjadi ular. Apa yang kontradiksi? Yang kontradiksi. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan brother. Saya tidak mempermasalahkan ayat setanjutnya. Brother ada. Saya jangan kemana-mana dulu. Bentar saya tanya balik ya. Kontradiksi Bible ya. Jangan kemana-mana. Bentar, bentar. Satu lagi moto saya dulu. Dikit lagi. Dikit lagi. Selesaikan dulu ini. Gapapa. Masih banyak hal-hal lain yang lagi tentang kontradisi Al-Quran. Tentang saya naik. Kenapa? Karena si Zuma menantang bahwa akal itu lebih di duluan. Udah gagap. Berisik. Ayo silahkan. Saya menarik si Zuma tadi. Makanya saya naik. Entah. Menjawabkanlah. Eh berisik agak. Biar dulu. Saya menarik. Makanya saya naik bro. Si Zuma tadi. Akal. Berarti. Apa? Ini orang tahu. Ini orang tahu. Ini orang tahu. Dah. Oke. Jangan bernarasi semperanam. Kalau tidak ada berdasar. Yang tidak ada dasarnya. Oke ya. Teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Oke. Sesuai daripada. Pemahaman Bapak Gereja. Apa kata Bapak Gereja? Kristus telah menebus kita dari dosa. Dengan dimana saat ini? Kita sampai. 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 Daripada Bapak Gereja. Dia mengatakan kepada kita ya. Bapak Gereja. Bapak Gereja. Kenapa Yesus menebus dosa kita? Apakah dia terkutuk? Tidak. Dia tidak terkutuk. Dia hanya mengambil kutuk dosa kita. Di atas tiang salib. Wah. Bohong Pak Pendeta. Mana dalilnya? Siap. Wah. Ditunjukkan ya kan. Oleh Pak Pendeta. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Pendeta? Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Aduh. Kita baca bareng-bareng ya. Bisaikan dulu masalah kealaman anak. Tidak. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Wow. Kata Pak Pendeta. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tidak. Oke. Sebab ada tertulis. Tidak. Kutuklah. Orang yang digantung pada kayu salib. Oh. Ternyata. Yesus mati terkutuk di atas tiang kayu salib. Karena mengambil kutuk dosa ya. Ya Pak Pendeta. Benar. Benar. Berarti dia terkutuk di atas tiang kayu salib karena mengambil kutuk kita ya Pak Pendeta. Benar. Benar. Tapi kan Pak Pendeta. Ini aku kasih ini. 1 Korintus 12.3. Itu apa yang ditunjukkan Pak Pendeta. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Bahwa tidak ada seorang yang berkata-kata oleh roh Allah ataupun roh kebenaran. Dapat berkata. Terkutuklah Yesus. Lah. Terserahkan dulu pertanyaan saya. Brother. Baru ke Alkitab. Soalnya begini, Brother. Tadi si cuma mengatakan. Ketika kitab suci bertatangan dengan akal. Itu bukan kitab suci. Betul. Tapi yang kayu salib. Tiba-tiba. Ternyata bahwa. Tuhan sekarang. Sudah berkata-kata. Ternyata dengan roh Allah. Al-Quran. Tidak punya roh Allah. Orang yang mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk Yesus? Kristen. Siapa yang mengutuk Yesus? Pak Pendeta. Adakah orang Islam mengutuk Yesus? Eh mengutuk Yesus? Tidak. Apa yang dikatakan? Kalau ini Abdullah atani alkitab. Wajah alani nabi ya. Yang paling penting. Wajah alani mubarakan. Dan menjadikan dia orang yang terberkati. Aina putu awsani bisatu. Zakatimadum tu haya. Karena disebutkan dalam 1 Korintus 12.3. Tidak punya roh kebenaran. Orang yang mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3.13. Dalam 1 webel. 1 mengutuk. 1 membela. Tapi kami pegang dalam hal. Membela Yesus. Itu kontradiksi. Gitu loh. Suatu peristiwa yang berbeda. Dalam artian. Contoh gini. Peristiwanya sama. Tapi berbeda. Selesaikan dulu satu persatu baru masuk ke alkitab. Merupakan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan persekuensi. Contoh. Ketika alkitab suci bertentangan dengan akal. Itu bukan sekitab suci. Maka saya buktikan bahwa al-Quran itu bukan sekitab suci. Bertentangan dengan akal. Maka persekuensinya adalah. Anda harus mengakui. Bahwa kitab suci ada. Bukan adalah. Kita suci. Ini udah dikasih itu. Betul nggak? Gantian ya. Ya 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 ya. Gantian ya. Sekarang saya bertanya nih. Saya bertanya nih. Udah. Udah. Sekarang gantian. Gak usah tantrum. Gini. Belum. Tunggu sih. Itu harus ada tadi. Peristiwanya harus ada. Brother. Diam di konsekuensi-konsekuensi. Selesai ke dulu. Ada konsekuensinya. Anda harus akui dulu sama saya. Baru kita melangkah ke Bible. Ini Bible ya. Oke. Gini-gini. Ini Bible ya. Bible ya. Oke. Iya Ron. Curious. Ron. Ron diem dulu. Akuis. Akuis kepada saya. Itu sudah dijawab sama. Akuis. Kita pangsu. Ron. 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 Wey. Wey. Iya. Makanya kamu diam. Coba-coba gantian. Ini takut ya. Anda harus selesaikan dulu. Berikan pengakuan kepada saya. Sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Road run. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Ayo. Masa roh kudus gak bisa bikin kamu ternangsi. Coba-coba. Coba-coba. Diam atau saya turunkan. Anda mau diam atau saya turunkan. Hah? Nampak kau gak berakal. Akalmu gak ada. Otak ada. Akal gak ada. Kok diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Coba ya. Kita harus melikuti. Iya. Diam dulu. Diam dulu. Ron. Roni. Disini dalam 2 Samuel 17. Aduh. Ada berisik lagi. Coba. Di dalam 2 Samuel 17. Nomor 25. Ya kan. Disini ada Yitra. Ini seorang Ismail. Diam dulu. Nggak kuat dulu. Yitra ini seorang Ismail. Iya kan. 12 Samuel 17. Nomor 25. Nah. Ini balik kontradiksi nih. Jangan dibotong dulu lah. Diam dulu. Ganteng rasinya. Ini. Ini baru kontradiksi. Ini. Ini baru kontradiksi. Gak usah. Pas diakui. Aduh. Ini 11-12. Dengan ke-apas ini. Aku dulu. Eh. Yitra ini orang. Orang mana nih. Yitra ini orang mana nih. Yitra ini orang Israel. Atau orang Ismail. Ismail. Disitu. Eh. Disini Ismail. Disini Yitra. Yitra ini orang Ismail. Iya kan. Ini sama-sama jadi satu roh kudus loh. Roh kudus loh. Roh kudus yang ngasih Bible loh. Roh kudus. Roh kudus. Rohnya Tuhan. Yang maha benar. Jadi. Roh kudus ini gak mampu. Roh kudus ini gak mampu untuk memberikan Yitra ini. Orang Ismail apa orang Israel. Disini dalam. Satu tawaran 2 nomor 17. Yitra disebut orang Ismail. Nah. Dalam 2 Samuel 17 nomor 25. 2 Samuel 17 nomor 25. Nah. Bentar. Oh udah turun ya. Oh ya udah. Gak apa-apa kalau udah turun. Gimana ini. Bikin malu aja ini. Saya nanya kontradiksi itu apa. Dari tadi dari. Indah Sarwani. Bagaimana kita bisa tahu itu kontradiksi. Peristiwa yang sama. Berbeda peristiwa itu gitu loh. Menceritakan peristiwa yang sama. Tapi berjadinya berbeda. Gitu loh. Dia takut sama kitabnya sendiri. Nah sekarang gitu Bang Motok. Buka di Matius 1. Jadi saya pengen jelasin. Gak salah. Yitra ini. Roh Kudus ini gak mampu. Untuk memberikan. Keterangan yang bagus. Atau keterangan yang presisi. Mengenai. Bahwa Yitra ini siapa. Dia keturunan dari mana. Dari Israel. Atau dari. Ismael. Ini pertanyaan yang Rita Wahyu sendiri pun. Sampai ngarang. Iya. Peristiwa itu ya. Peristiwa yang sama. Tapi kok berbeda gitu. Nah. Jadi garis keturunannya sama. Nama orangnya sama. Tapi kok tiba-tiba berubah. Yitra ini orang Israel. Apa orang Ismael. Itu loh. Nah. Satu lagi Bang Motok. Tambahin ya. Di Matius 1.21. Dan Yohannes 5.30. Peristiwanya hampir sama. Tertulis malaikat berkata. Yesus akan melepaskan kaumnya. Dari segala dosenya. Tetapi dalam Matius. Eh. Dalam Yohannes. Yesus menjadi pesuruh Tuhan. Dengan jangkan hukum yang seadil-adilnya. Coba. Itu peristiwanya sama coba. Banyak. Kontradiksi di Bible. Satu peristiwa. Tapi berbeda peristiwa itu. Satu sama satu lain. Ayat ke ayat kata dia. Kan gitu loh. Iya. Jadi saya bukan-bukan lihat ke ayat dulu kontradiksinya. Bang Rustrum. Bahwa banyak kodex. Itu banyak penyalinan. Itu bikin banyak kesalahan. Jadi masuk ya. Ada di sana ya. Karena unsur kelemahan manusia datang. Dan masuk ke dalam kitab suci. Setuju ya Bang Rustrum ya. Iya. Setuju kalau kita melalui kritik teks ya Bang. Iya. Dikit. Aksimoto ini Bang Rustrum Kristen. Kristen. Masih ya Kristen. Oke. Kristen ya. Iya gak mungkin Kristen ya. Bener. Iya. Tapi tadi si Ronny Hulu tuh. Belum dikasih makan. Saya kan udah bisa mengutur makanannya itu. Ada makanan baru tuh. Pasti makanan yang basic kemarin dikasih ya. Masih kicau terus. Iya. Awalnya sih kelihatan stabil. Tapi ketika dia masuk ke dalam Biblenya sendiri. Kenapa sih harus maru dengan Biblenya sendiri. Coba lah. Untuk dijelaskan seperti apa. Enggak. Yang saya lihat tuh gini ya. Ketika rata-rata ya. Yang mereka itu bakal. Roh kudusnya bakal merontak-rontak. Ketika dia bertanya Al-Quran. Dan berhasil dijawab. Dan dia gak bisa lari kemana. Biasanya disitu dia merontak. Wah nih banyak nih kita tenang. Dapat kenyang nih kita. Assalamualaikum. Selamat sore. Buat Bang Esau. Dan Jesus Lord. Malah tepuk tangan. Senang ya masuk ke amal muslim ya. Oke. Terima kasih atas apresiasi tepuk tangannya. Yesus Lord. Selamat sore. Bang Esau. Halo. Sorry Bang Uto. Iya. Susah kali ngomongin. Jadi gak tega Bang Uto. Tepuk tangan dia tadi Bang Jesus Lord ini senang dia. Masuk rumah muslim ya. Ada Bang Jumah. Ada Daman. Ada Bang Ian. Semua senang dia. Ada Bang Eric. Iya. Ini gimana teman-teman Kristen? Ya gimana. Apa. Aki Motto lanjutin dulu. Saya memang lagi meneliti masalah nasab nih. Jadi nanti gak ada. Nanti saya minta tolong ya. Sama ini dipandu dulu sama Bang Ian. Sama Akidaman. Karena kan jam setengah empat aku ada meeting sama sekolahan. Jadi. Sampai-sampai setengah mesti. Terbunyi saya pasrahkan ke teman-teman. Oke oke. Kasih dulu. Moderator siapa disini atau? Udah semua. Semua. Semua saya kasih moderator itu. Sampai rumah sebelah juga saya kasih moderator itu. Gue kok belum bisa naikin? Mana ada. Bisa. Uto CKG sama CP kan moderator ya? Iya. Oke. Nah Jesus Lord. Tung Bang. Bang Esau. Oh Cintra Salawat ya. Bang Eric ya. Bang Eric juga ada. Bang Rustrum. Apa yang bisa kita share-share? Hadir Bang. Apa yang bisa kita share disini Bang? Iya kalau. Tadi kayak. Kalau dari analisa saya mendengarkan rekan tadi sebelumnya yang panjang lebar itu. Kemungkinannya bukan Kristen atau Katolik ya. Kalau saya melihat dari cara dia menyampaikannya. Kristen Islam. Kristen. 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 Baru seru agak-agak gitu. Iya mungkin mengemah ya. Atau sinyalnya ini. Enggak mengemah. Sekarang aja ya. Oh masih-masih. 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 Sebentar. Esau. Ayo. Esau. Jangan diam. Ayo. Asar pula eh. Sudah Bang. Bang. Ros. Iya. Sudah. Sudah. Oke. Oke. Gimana. 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 Ya kalau saya amati dari penjelasan saudara tadi itu panjang lebar itu saya agak kurang yakin ya. Kalau dia memang Kristen atau Katolik dan terlalu berani untuk mengutip atau mengambil kata dari Al-Quran. Karena dan saya kalau melihat teman-teman muslim atau Bang Zuma itu mempresentasikan kitab sucinya itu selalu diapali. Kalau teman-teman saya muslim ya saya mengamati tidak di Indonesia maupun di Singapura apa itu selalu mengambil dari bahasa Al-Quran dulu baru menyampaikan dalam terjemahan gitu. Nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman Kristen Katolik saat saya coba gabung di komal mendengar atau melihat gitu. Nah jadi ini ada sesuatu yang kurang tepat menurut saya akhirnya pendapat yang disampaikan itu jauh dari ya harusnya mampu untuk menjelaskan Bible kita sendiri dari masing-masing ayat. Dia tadi asal comot ayat aja saya kira dia bukan Kristen atau Katolik. Karena tidak sesuai dengan dari kita ayat yang dia ambil dengan yang dia jelaskan untuk teman-teman muslim. Itu Bang jadi saya apa daya tanggap saya terlalu rendah sehingga tidak bisa mengikuti gitu. Jadi saya mau interupsi cuman gak enakan orang lagi bicara. Seperti itu Bang terima kasih. Ya sebenarnya gini Bang misalnya muslim itu melakukan suatu observasi. Observasi terhadap kitabnya abang ya. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita mau masuk observasi kan. Di 2 Samuel 17 nomor 25 disini dikatakan Absalon telah mengangkat Amasa. Menggantikan Yoab untuk menghampalai Ntara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra. Seorang Ismail yang telah memperistri Abigail. Di 2 Samuel 17 nomor 25. Nanti abang cek. Atau abang boleh bacakan ke saya. Sebentar abang dulu. Soalnya saya harus mencari versi. Kalau saya masuk di ini berarti saya pakai lembaga Webel Indonesia. Terima kasih. Silahkan Bang. Silahkan Bang. Oke saya teruskan ya. Disini bernama Yitra. Seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas. Saudara perempuan Zeruiya ibu Yoab. Disini dalam teks Ibrani ya. Disini dikatakan apa? Loh kok bisa tadinya Israel. Kok bisa diterjemahkan menjadi Ismail. Jadi kita tuh. Observasi. Observasi Bible itu. Dengan menggunakan teks aslinya. Jadi oh disini tulisannya Israel. Nah sekarang kita cek apakah benar. Ini Israel atau bukan. Kita cek dalam King James Version. Oke nomor 25. Nah. Disini dikatakan. Disini kok tiba-tiba jadi Ismail. Ini ada apa nih lembaga ini nih? Kok menerjemahkan yang tadinya Israel ini menjadi Ismail. Ini kenapa nih ada apa nih? Rupa-rupanya. Rupa-rupanya. Nanti kita bisa ketemu disini. Kita bisa ketemu di. Satu tawarih. Sebentar. Dua nomor 17. Sebentar ya. Oke. Satu tawarih. Dua nomor 17. Disini dikatakan. Wait. Saya ganti dulu. Oke. Disini dikatakan apa? Abigail melahirkan Amasa. Dan ayah Amasa ialah Yeter. Yeter sama Yeter itu sama ya Pak ya. Orang Ismail itu. Nah disini dikatakan. Bahwa. disini dikatakan bahwa Yeter ini orang Ismail. Nah disini kita lihat cek dalam King James Version. And Abigail ber Amasa. And the father of Amasa was Yeter. The Ismail. Jadi memang. King James ini lebih jujur. Bahwa memang ada perbedaan. Antara. Dua Samuel 17 nomor 25. Dan satu tawarih dua nomor 17. Mengenai Yeter. Atau Yeter ini. Yang satu bilangnya Yeter ini orang Ismail. Orang Israel. Yang satu lagi yang ini bilang Ismail. Ini memang ada dua percanggahan. Memang ada dua yang berbeda disini. Tetapi. Lembaga Alkitab Indonesia ini. Itu dia menerjemahkan Yeter ini dua-duanya itu orang Ismail. Agar apa? Agar tidak terlihat. Adanya tambal sulam di dalam original teks. Adanya. Perubahan di dalam original teks. Gitu loh bang. Jadi. Kalau Muslim itu berusaha untuk mengobservasi sesuatu hal itu dengan cara yang santun. Artinya. Santunnya itu dengan. Dia mempelajari teks aslinya seperti apa. Ibraninya seperti apa. Yunaninya seperti apa. Aramaiknya seperti apa. Jadi. Kita tuh. Berharap juga agar. Teman-teman ini. Kalau mau main ranah critical text. Agar lebih apa ya. Coba dikuasain dulu Arabiknya seperti apa. Nahunya seperti apa gitu. Ya. Sebagaimana saya gitu kan. Dan teman-teman semua. Teman-teman Muslim semuanya. Bahwa. Kita tuh. Supaya elegan. Sopan. Jika ingin mengobservasi sesuatu. Coba pelajarin teks aslinya. Karena. Muslim itu. Biasanya tuh. Suka yang ori-ori. Gitu. Abang. Abangku. Bang Rosum. Iya bang. Di. Kalau. Satu tawarik. Dua tawarik. Di. Dalam. Kita lihat dari original. Atau eksternya. Wah saya sangat salut dengan abangnya. Luar biasa. Membaca. Bahasa. Bahasa ibu. Daripada. Kitab-kitab karangan. Di tempat kami. Begitu. Memang disitu ada satu perbedaan. Kebetulan saya tidak ada di rumah. Jadi saya tidak bisa membuka. Di. Bebel saya itu memang ada beberapa. Penjelasan atau notes. Terkait dengan. Biasanya kalau di. Bebel saya itu. Akan muncul tanda abu-abu. Bercetak miring. Atau. Atau. Muke. Seperti itu ya contoh. Jadi. Memang. Kalau di. Kalau di kami. Kami mengakui ya. Itu ada beberapa memang. Memang. Dari temuan-temuan. Atau kutipan-kutipan. Yang ada. Dari. Dari penyusunannya. Memang ada beberapa hal. Yang harus dilengkapi. Gitu. Nah. Jika memang itu berubah. Ya. Kami secara akademis. Mengakui. Itu sebuah kenyistayaan. Gitu. Karena. Ini kan. Yang diangkat ini kan. Terkait dengan. Dengan. Ini kan. Dengan apa. Konsep tawarik ini kan. Lebih kepada. Istilahnya. Lebih kepada. Keturunan ya. Keturunan. Jadi. Ada. Ada beberapa hal yang. Tidak sama dalam penjabaran. Bahkan. Ini kalau kita sambungkan. Keperjanjian. Baru. Di empat. Kitab. Itu juga. Mengenai. Tentang susunan keturunan. Ini juga agak. Agak berbeda. Itu bang. Jadi saya. Konfirmasi. Dengan. Ini gitu. Jadi. Ya inilah dogma kami. Yang sudah. Tercetak gitu. Dan. Harusnya. Yang dijadikan acuan. Minimal. Memang. Berbahasa Inggris. Itu memang lebih bisa. Mendekati ya. Karena dari. Dari bahasa. Yang ditemukan. Kemudian. Dialihkan. Awal. Pada awalnya. Alkitab. Bukan Alkitab. Maaf. Apa. Babel kami. Diputuskan. Dan disahkan. Itu. Memang berbahasa Inggris. Gitu bang. Baik. Abang percaya gak. Kalau. Perjanjian lama itu. Mempunyai. Dua teks yang kuat. Menurut. Pandangan Yahudi. Dengan teman-teman Kristen. Ada yang. Ibrani dengan Yunani. Atau yang dikenal dengan Septuaginta. Pernah denger bang? Iya. Betul. Nah rata-rata. Kami pun ketemu. Lebih banyak. Kalau di Indonesia. Mungkin lebih banyak. Membahas Septuaginta ya. Oke. Septuaginta. Sekarang kita lihat. Dalam kejadian sebelas. Nomor empat belas. Ini nanti kita akan melangkah lebih jauh. Mengenai antara satu manuskrip. Dengan manuskrip yang lain. Jadi dalam kejadian sebelas. Nomor empat belas. Dikatakan apa? Setelah Selah hidup. Tiga puluh tahun. Ia memperanakan Eber. Di sini. Yang akan kita observe. Adalah. Tiga puluh tahun yang di sini. Jadi. Dalam Ibrani ya. Dikatakan apa? Weselah. Weselah khai. Slosim sanah. Wajilet et iber. Slosim itu. Slosim itu tiga. Karena Yud dan Mem disini puluhan. Jadi tiga puluh. Sanah itu tahun. Di sini. Tiga puluh tahun. Tiga puluh tahun. Kita gak berbicara masalah ini dulu lah. Terjemahnya dulu. Kita lihat manuskripnya dulu ya. Slosim sanah. Tiga puluh tahun. Tanah itu tahun. Nah kita cek. Nanti ke Septuaginta. Di sini. Dikatakan apa? Ke Ezezen. Salah. Ekaton triakonta. Ete. Egenosen. Ton eber. Di sini dikatakan apa? Ekaton triakonta. Ekaton itu ratusan. Seratus. Tria itu tiga. Konta itu puluhan. Jadi ini. Ekaton triakonta adalah seratus tiga puluh tahun. Nah dalam kedua teks manuskrip antara Ibrani dengan Yunani atau Mesorah dengan Septuaginta. Dari awalnya saja di basic dasarnya aja tuh memang sudah ada perbedaan teks. Jadi yang satu Slosim sana. Slosim itu tiga puluh. Sana itu tahun. Yang satu menyebutkan tiga puluh tahun. Yang satu menyebutkan apa? Ekaton triakonta. Ekaton itu ratusan. Tria itu tiga. Konta itu puluhan. Seratus tiga puluh tahun. Di antara dua ini. Kira-kira. Mana yang salah? Karena. Mustahil dua-duanya tuh. Akan sama. Akan benar gitu bang. Jadi. Ini yang sebenarnya banyak yang harus di eksplore oleh teman-teman. Karena. Perbedaannya selisihnya cukup jauh. Seratus tahun. Itu bang Rostrum. Jadi antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lainnya pun berbeda. Iya bang. Jadi begini. Di forum-forum kami. Kami ini selalu mengedepankan memang kita kembali kepada kritik teks. Jadi kenapa saya kemudian memfollow Abang Zuma dan Tim. Salah satunya adalah beliau cukup membantu gerakan kami ini dalam untuk mengembalikan terjemahan serapan kata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Bebel. Bebel saya gitu kan. Jadi kalau saya ngomong kami nanti dicerah saya mau wakili Kristen yang lain gitu. Jadi memang bagaimana saya harus berapologet jika berangkatnya kita sudah salah. Jadi saya tetap harus berapologet secara etika di komal teman-teman sahabat muslim yang saya dikasih waktu ini. Tetapi saya tidak mungkin saya akan keluar dari konteks maupun teksnya. Nah kelemahan dari kami adalah bagaimana kalau kami berangkatnya dengan bahasa Indonesia. Karena kami sudah ada kekeliruan di situ sejak sekian puluh tahun. Dan tadi yang Abang Roni tadi sampaikan. Itu sampaikan itu seperti mendengarkan TV saja pendeta-pendeta aliran baru ini muncul kan. Jadi perlu diketahui ciri khasnya sederhana ya. Jika percaya dengan istilahnya Alkitab Indonesia ini adalah sebagai firman Tuhan ya celakalah di situ. Itulah yang didengung-dengungkan di 150 tahun terakhir ini oleh gerakan-gerakan Pantekosta Karismatik. Gitu loh Bang. Jadi disitulah kekeliruan kami yang akhirnya membuat kami ini makin minoritas di kalangan kami. Di kalangan kawan-kawan kami. Karena di kalangan kami pun juga kita tidak usah menafsirkan dulu. Kita tidak usah membicarakan ini bagaimana. Sedangkan serapan pengambilan kalimat atau kata itu sudah keliru. Gitu Bang. Terbatas gitu. Jadi apa yang harus saya apologit. Jika teman-teman muslim sudah bisa menelaah atau membongkar. Bahasa kasarnya mungkin membongkar lah Bangat. Ya saya tidak bisa ini. Tidak bisa bagaimana membantah itu. Kecuali dengan dogma buta ya. Kalau dengan dogma buta ya saya bisa. Begitu Bang. Siap-siap-siap Bang. Ya Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum 7. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut-lanjut. Jadi memang Bang. Banyak ya. Perbedaan. Dari. Tekstual yang sebenarnya bahkan. Saya itu merasa bahwa. Ini tuh perlu memang ada restorasi dan perbaikan si Bang sebenarnya. Sebentar nih. Maksud saya kurang jalan. Jadi memang ada. Dari manuskrip ke manuskrip itu. Banyak. Banyak sekali Bang. Perbedaan. Yang Mesorah berkata seperti ini. Yang Setua Gita berkata seperti ini. Gitu kan. Bahkan. Nanti kita masuk ke teks aramaiknya itu juga akan. Akan. Akan banyak berbeda juga Bang. Jadi. Kira-kira tuh. Menurut. Menurut Abang ini. Apa yang harus Abang lakukan dengan keadaan dan situasi seperti ini Bang dalam kitab Abang? Ya. Jadi langkah sederhananya satu. Mengembalikan. Apa yang sudah dipublikasikan oleh lembaga Bible Indonesia ini. Kembali 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 kepada teks asli. Kemudian menggunakan referensi terjemahan Inggris. Kemudian diindonesiakan dengan pengambilan serapan bahasa atau kata bahasa Indonesia yang sebenarnya. Begitu Bang. Karena ini makin kacau juga lembaga Bible Indonesia itu juga melegalkan yaitu ada namanya Alkitab sehari-hari. Maaf ya saya mengutip tapi saya lebih suka menyebutnya Bible gitu ya. Bible lebih tidak menyinggung teman-teman nih gitu. Bible sehari-hari itu juga terjemahannya berbeda. Hasilnya berbeda. Nah inilah yang memang begini Bang. Dari beberapa kesempatan saya diizinkan untuk berdiskusi. Kami menyampaikan bahwa disinilah ada pergeseran dari Bible kami itu disahkan. Sampai dengan saat ini sudah terjadi begitu banyak pergeseran gitu. Kami sehingga kami melupakan dimana bahasa aslinya. Bagaimana itu kata asal katanya. Kami melupakan itu semua gitu. Kami berufuria dengan dogma dan doktrin. Akhirnya sekarang lah lima tahun atau tiga tahun terakhir ini. Ya kita mendapatkan satu ganjaran yang membuat kejolak seperti ini. Begitu Bang. Jadi ini yang harus kami lakukan minimal. Minimal lembaga Bible Indonesia itu mengembalikan keterjemahan lima puluhan saat awal Bible itu diterbitkan. Seperti itu. Jadi nanti akan mulai akan bisa kita luruskan gitu. Tapi yang menjadi keberatan adalah bapak-bapak gereja di seluruh Indonesia kan. Gitu. Karena apa? Nanti akan merubah liturgi gereja di seluruh Indonesia gitu. Seperti itu Bang. Dan pasti akan kesulitan gitu. Karena sudah tiga generasi lebih gitu. Gitu. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa untuk berapologet dengan teman-teman muslim. Sulit. Karena apa? Ini sudah terjadi kekeliruan gitu. Yang harus diluruskan gitu. Dan terima kasih teman-teman muslim membuka komal untuk memberikan kritik. Memberikan masukan. Masukkan justru saya terbuka dengan itu secara pribadi dan secara institusi kami gitu. Jadi supaya saya berapologet dengan teman-teman musliman saat ini dan kedepannya itu bisa pada tempat yang tepat gitu. Seperti itu Bang. Terima kasih. Siap. Karena ini kami tuh misalnya dalam suatu hadis nanti Insya Allah Bang Daman ini akan keluarkan hadisnya. Salah satunya Bang ya. Salah satunya itu. Untuk memperingkatkan tentang bahayanya Dajjal ini. Nah kira-kira dari teman-teman Kristen itu pernah 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 dengar gak yang namanya Dajjal atau tahu gak Dajjal itu ada dalam kitab suci nya tahu gak? Dajjal ya itu makhluk nanti terakhir pada akhir jamannya itu di doktrin gereja-gereja terbaru sekarang itu namanya itu doktrin second coming kedatangan kedua kali ada Bang? pernah ketemu teksnya gak? kalau untuk teks tidak ada tidak ada kita menggunakan ada satu makhluk yang nanti bahkan ada di di masa penganiayaan itu kan di akhir jaman itu di tempat kami adalah ada dogma atau doktrin namanya kedatangan kedua kali versi versi katolik juga berbeda versi Kristen juga berbeda seperti itu Bang baik pernah gak dengar narasi bahwa teman-teman murid-muridnya Yesus pernah memanggil Yesus itu Dajjal mungkin Abang langsung di di share aja dulu Bang karena aku langsung ya Bang ya kalau saya yang ini nanti siap jadi gini Bang ini sebagai sebagai kita ini ya khasana pengetahuan aja gitu kan karena kami berdasarkan hadis kami kita konfirmasi bener gak sih utusan-utusan terdahulu memberitahukan para disiplenya para sahabatnya orang-orangnya itu tentang Dajjal ini nah Dajjal yang pertama itu sebagai dia itu sang pendusta gitu kan nah dalam Matius 14 nomor 26 ketika murid-muridnya melihat dia dia Yesus berjalan di atas air mereka terkejut dan berseru itu hantu lalu berteriak-teriak karena takut kita akan anunisasi ini dulu baru nanti kita ke teksnya jadi sepertinya ini asumsi hipotesa saya sepertinya Yesus ini atau utusan-utusannya lain sebelum Yesus datang itu pernah menceritakan tentang sosok Dajjal beserta apa yang dilakukan oleh Dajjal mujizat-mujizat atau kelebihan-kelebihan apa yang Dajjal punya jadi ketika Yesus ini melakukan mujizat berjalan di atas air mereka terkejut dan berseru itu hantu kita akan selesai sampai sini kita gak akan gak akan tahu apa sih kok itu hantu gitu kan kita gak akan dapat suatu hal yang lebih tetapi kalau kita masuk nanti ke dalam ranah tekstual nah disini oke ini contoh teks dari Aramaik Aramaik itu bahasa yang digunakan Yesus pada saat Yesus itu ada jadi dari teman-teman Kristen juga tuh masih ada perbedaan pendapat ya apakah tekstunan yang lebih kuat atau teks Aramaik yang lebih kuat sementara teks Aramaik ini adalah bahasa yang digunakan Yesus pada saat Yesus hidup kelemahannya kelemahannya teks manuskrip yang paling tua dari Aramaik ini ada abad kelima dan kalau yang kayak kayak Fatikanus itu di abad-abad yang lebih tua sekitar selisih satu abad diantaranya disini dikatakan apa dalam pesita ini tulisan Aramaik mirip ya sama Arabik disini dikatakan apa kata Dagolo keluar nah perbedaan Aramaik Ibrani sama Aramaik ini gak punya kata Jim atau kata J jadi Dajjal disana itu menjadi Dagal nah Dagal ini Dagal ini kalau kita berdasarkan teks dari Sedra Sedra ini kayak kamusnya bahasa Aramaik bahasa Aramaik ini Dajjal Dagal ini sama artinya Disable False Superior jadi memang dia itu seorang yang Pendusta Pendusta nah jadi sebenarnya murid-murid pada saat itu dalam masa era Yesus ada itu sudah diperingati cuma mungkin tidak di termaktub atau dituliskan dalam perjanjian baru bahwa Isa atau sorry Yesus Yesus itu sudah mengingatkan tentang bahayanya Dajjal sudah memperingatkan tentang fitnah ini hati-hatilah kalian karena Dajjal ini bisa berbuat hal ini dan itu yang artinya lebih kayak di luar di luar di luar nalar lagi dibanding apa yang orang-orang terdahulu atau yang akan datang seri orang-orang terdahulu itu lakukan jadi ketika dia disini disebut hantu ini sebenarnya teks yang salah hantu ini jadi ini sebenarnya Dajjal tapi Yesus segera berkata kepada mereka tenang aku ini jangan takut enggak ini bukan Dajjal ini saya jadi di teks ini kita belajar karena kita tuh muslim ingin coba menelusuri ketika ada hadis yang berkata tidaklah seorang utusan itu diutus melainkan memperingatkan tentang bahayanya fitnah Dajjal jadi kita akan coba mempelajari eksplor lagi ke kitab-kitab terdahulu kita pelajari dulu bagaimana teksnya bagaimana bunyinya seperti apa dan bagaimana pendekatan leksikografinya gitu Assalamualaikum Bang Handi dan semuanya Hidaman monitor aku ada meeting ya apa Daman bisa jadi moderator tapi jangan merasakan karena ini lagi buka-buka laptop masalah nasab kayak besalah walaikumsalam Bang Handi berhormatulia berkatu eh ada Bang Handi ada admin waduh bangun kalau gitu banyak dong lost translation di LAI iya banyak banyak makanya ditawanya itu kenapa gue yang digedein sih aduh apa kenapa banyak salah terjemah ya karena terkadang ini kalau saya lihat terkadang LAI ini lembaga alkitab Indonesia ini kayak seperti ragu dia mau pakai manuskrip yang mana nih untuk perjanjian lama mau yang septuagintakah atau yang mesorah atau yang ibrani nah mereka tuh mix mereka tuh campur terkadang pakai septuagintah terkadang pakai mesorah yang terkadang pakai